Jodoh Raja Wali, Jilid 03 Salah seorang di antara yang tak senang ini, terdapat seorang Panglima Muda bernama Mohinta, yaitu putera dari Panglima Pertama Kerajaan Butan, Panglima Tua Sangita Panglima Muda Mohinta ini sudah lama menaruh harapan akan dapat diambil mantu oleh Raja Dia adalah teman bermain Shanti Dewi di waktu kecil dan diam-diam dia jatuh cinta kepada puteri itu, apalagi ketika puteri itu kembali ke butan dan dia melihat betapa puteri itu kini demikian cantik jelitanya Diam-diam dia merasa cemburu dan iri hati, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menanti saat-saat yang baik untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan dirinya, menanti kesempatan untuk menjatuhkan saingannya yang dia tahu amat sakti itu Dan pada hari itu, datanglah kesempatan yang dinanti-nantinya itu, yang dianggapnya sebagai anugerah Dewata Pada saat matematanya memberi tahu tentang kemunculan seorang wanita kasar yang mengaku ibunda dari Panglima Ang Tek Hoat Panglima Mohinta segera mendengar tentang perselisihan antara Tek Hoat dan ibunya, dan dia segera mencegat ketika mendengar bahwa ibu Tek Hoat pergi dengan marah Ang Siok Bi masih marah-marah saat dia dihadang oleh seorang Panglima Butan yang muda dan tampan, yang memberi hormat dengan sikap amat menghormat kepadanya Panglima muda itu kemudian berkata, harap Toan Yiloh suka bersabar dulu Saya adalah Mohinta, sahabat baik dari putera Toan Yiloh dan saya selalu siap sedia untuk menolong, terutama kepada Toan Yiloh sebagai ibu sahabat saya Huh, aku tidak mempunyai urusan dengan sahabat-sahabat anakku yang durhaka Itu Ang Siok Bi hendak melangkah terus, akan tetapi Mohinta kembali menjura dan berkata dalam bahasa Han yang fasih Toan Yiloh, bukankah Toan Yiloh menghendaki agar putera Toan Yiloh itu dapat kembali ke timur bersama Toan Yiloh? Kalau hanya hal begitu, mengapa repot-repot? Saya dapat menolong Toan Yiloh Ang Siok Bi yang sudah hampir putus asa itu memandang tajam penuh selidik, lalu bertanya ragu Benarkah? Aku sebagai ibunya sudah tidak dapat membujuknya, apalagi engkau yang hanya sahabatnya Toan Yiloh, ada peribahasa di negeri kami yang menyatakan bahwa apabila kekuatan tak berhasil menolong kita, kita harus menggunakan akal, dan bahwa kita dapat mengatasi kekerasan dengan pelunakan Saya tahu sekali mengapa Saudara Tekhoat tidak dapat meninggalkan butan, tidak lain dikarenakan adanya Putri Shantidewi Dan ketahuilah bahwa sebenarnya, Sri Baginda tidak begitu berkenan hatinya mengambil mantu putera Toan Yiloh Maka, apabila Sri Baginda mendengar sesuatu tentang diri Saudara Tekhoat yang tidak berkenan di hatinya, besar harapannya pertunangan itu akan dibatalkan dan tentu Saudara Tekhoat akan suka pergi bersama Toan Yiloh kalau sudah tidak ada lagi pengikatannya dengan Putri Raja Hem, kalau memang Raja Butan tidak suka kepada anakku, kenapa akan diambil mantu angsyok di bertanya marah? Sri Baginda hanya memandang pada keluarga suma, majikan Pulau Es yang kabarnya masih keluarga Kaisar Karena Putri Raja Toan Yiloh kabarnya masih keluarga majikan Pulau Es, dengan sendirinya Putri Raja Toan Yiloh masih berdarah keluarga Kaisar, maka dari itu Sri Baginda mau menerimanya Kalau halnya tidak demikian, tentu pertunangan itu akan dibatalkan Wajah wanita itu berseri dan dia cepat berkata, kalau begitu, biar aku bertemu dengan Raja Memang cerdik sekali Panglima Mohinta Tadi ia mendengar dari matematanya tentang perselisihan Tekhoat dengan ibunya, melalui pelayan dalam istana Tekhoat, dan dia tahu pula tentang percakapan antara ibu dan anak mengenai keluarga Pulau Es Seolah karena itu, dia sengaja mengemukakan hal keluarga itu kepada angsyok di Dan wanita ini memang sama sekali tidak peduli tentang kedudukan putranya, atau tentang raja dan putrinya Yang penting baginya adalah dapat mengajak putranya untuk kembali ke timur dan membantunya membalas dendam kepada wankengin, atau lebih tepat, kepada ibu wankengin, yaitu nyonya suma di Pulau Es Berkat bantuan dan usaha Mohinta, akhirnya angsyok diberhasil pula dihadapkan kepada Raja Butan Raja ini sudah mengerutkan alisnya dan hatinya merasa tidak senang ketika melihat wanita setengah tua yang biarpun cantik dan gagah, akan tetapi kasar dan tidak menghormat itu Yang gerak-geriknya jelas membayangkan kekerasan dan kekasaran, sama sekali tidak patut menjadi besannya Wanita dusun ini adalah ibu calon mantunya Akan tetapai sebagai basa-basi, dia mempersilahkan nyonya itu untuk duduk Kemudian berkata, kami mendengar bahwa nyonya adalah ibu kandung dari Panglima Ang Tek Hoat, dan mohon menghadap kami Benarkah itu dan siapakah namanya? Nama saya Ang Syok Bi, tinggal di Bukit Ang Sa, di Lembah Sungai Huang Ho, jawab Pang Syok Bi Hem, kalau nyonya si Ang, kenapa putra nyonya si Ang juga? Siapakah hayah Panglima Ang Tek Hoat? Bukankah hayahnya masih keluarga dengan majikan Pulau Es yang terkenal itu? Tiba-tiba Ang Syok Bi berkata dengan suara keras, perseptan dengan keluarga Pulau Es Anakku tidak mempunyai ayah Raja makin terkejut dan makin tidak senang Apa maksud nyonya? Dengarlah, Sri Baginda Ada seorang anggota luar keluarga Pulau Es yang bernama Wan Kengen Dan manusia Jahanam itu sudah memperkosa saya ketika saya masih gadis Dan saya mengandung lalu melahirkan Tek Hoat itulah Maka dia adalah anak saya sendiri, tidak mempunyai ayah yang sah Saya mempunyai dendam sakit hati sebesar gunung, sedalam lautan, seluas langit terhadap keluarga Wan Kengen itu Dan saya tidak rela kalau putra saya dikurung di sini, karena saya harus mengajaknya untuk membalas dendam Maka, saya mohon kepada Sri Baginda untuk membebaskan putra saya itu Cukup Pengawal, cepat suruh dia pergi Jadi Sri Baginda menjadi marah sekali dan dia memerintahkan pengawal untuk mengusirang Syokbi Wanita ini tidak melawan dan dia hanya memandang dengan mat mendelik kepada Panglima Mohinta Kemudian dia keluar dari istana, bahkan terus digiring oleh pasukan pengawal, keluar dari daerah Kerajaan Butan, kembali ke timur Pada hari itu juga, Tek Hoat menerima panggilan dari Raja Ketika pemuda ini keluar dari istananya, dia terheran-heran melihat banyaknya pengawal di sekitar istananya Dan di istana Raja pun terdapat banyak pasukan, seolah-olah kerajaan menghadapi perang Tergesa-gesa dia memasuki istana dan tiba di ruang persidangan Di mana dia melihat Raja sudah duduk dihadap oleh para Panglima dan pejabat tinggi Dan juga di tempat ini terjaga oleh pasukan-pasukan pengawal dengan ketat Cepat dia memberi hormat dengan berlutut dan dengan suara kaku Sri Baginda lalu menyuruh dia duduk Hamba terkejut sekali mendengar panggilan tiba-tiba ini dan melihat adanya persiapan-persiapan Ada terjadi hal penting apakah, hendaknya paduka memberitahu kepada hamba dan hamba yang akan menghalau semua bahaya Tek Hoat berkata, namun hatinya merasa tegang karena dia melihat betapa pandang mati semua Panglima dan pejabat ditujukan kepadanya dengan tak senang Ang Tek Hoat, kami memanggilmu untuk mendapatkan keterangan sejelasnya dan sejujurnya darimu, Sri Baginda berkata Maukah engkau menjawab semua pertanyaan kami dengan jujur? Hamba siap untuk menjawab semua pertanyaan dengan sejujurnya, jawab Tek Hoat dengan hati tidak enak Pertama, benarkah hengkau masih ada sangkutan keluarga dengan keluarga pulau es seperti yang dikabarkan orang dan bagaimanakah sangkutan keluarga itu? Tek Hoat mengerutkan alisnya Hem, apakah artinya pertanyaan aneh ini? Apa hubungannya dengan keadaan dirinya? Akan tetapi dengan tenang dia lalu menjawab, memang benar demikian, Sri Baginda Istri kedua dari pendekar super sakti adalah nenek hamba, dan majikan pulau es itu sendiri adalah kakek kiri hamba Siapakah nama ayah kandungmu? Tek Hoat terkejut Tidak disangkanya dia akan ditanya sampai begini melilit tentang keluarganya Ayah hamba bernama Wan Keng Nen, putra dari nenek hamba itu Kalau ayahmu si Wan, kenapa engkau si Ang? Kembali Tek Hoat terkejut dan merasa tidak enak sekali Akan tetapi dia sudah berjanji akan menjawab sejujurnya Dan andai kata yang bertanya ini bukan raja, calon ayah mertuanya, tentu dia sudah marah sekali Itu adalah kehendak ibu hamba yang bernama Ang Syokbi Kini raja butan memandang tajam, tubuhnya agak mendekat dan suaranya terdengar lantang Ang Tek Hoat, pernahkah ibumu menikah dengan ayahmu itu? Siapakah ayahmu yang sah? Kalau saja ada petir menyambar, kiranya Tek Hoat tidak akan terkejut seperti pada saat mendengar dua pertanyaan itu Tiba-tiba dia marah sekali, mukanya menjadi merah dan matanya mengeluarkan sinar berapi Semua petugas dan pengawal yang menjaga di situ menjadi gentar dan siap-siaga Kalau-kalau Panglima muda yang ditakuti itu akan mengamuk Akan tetapi Tek Hoat lalu berkata, suaranya menahan kemarahannya, hamba tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Itu adalah urusan hamba pribadi dan siapapun tidak dapat memaksa hamba untuk menjawabnya Berak raja butan mengebrak meja di depannya Ang Tek Hoat, kami tahu bahwa engkau sudah berjasa bagi negara ini Dan kami tahu pula bahwa antara engkau dan putri kami terdapat perasaan cinta kasih Akan tetapi, apakah itu cukup untuk mengangkatmu sebagai calon mantu kerajaan ini? Riwayatmu tidak terang dan agaknya tidak bersih Maka engkau pun harus mengerti betapa sulitnya bagi kami untuk mempunyai seorang mantu dan Panglima Yang tidak jelas riwayat hidup dan keturunannya Bagaimana pula kami akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari negara-negara tetangga? Hal itu akan menyeret kami dan keharuman nama keluarga kerajaan kami ke dalam lumpur Makin merah wajah Ang Tek Hoat Kalau dia tidak ingat kepada Shanti Dewi, tentu dia sudah mengamuk dan membunuh raja serta semua yang melindunginya Akan tetapi dia masih ingat dan dapat membayangkan betapa akan berduka dan hancur rasa hati kekasihnya itu kalau dia melakukan hal itu Pula, semua penderitaan hidupnya selama ini membuat dia makin kuat dan tahan menerima pukulan-pukulan batin yang hebat ini Dan dia dapat merasakan pula kebenaran bagi pihak keluarga raja Maka perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan berkata tenang Seri Baginda, sebagai seorang laki-laki hamba sudah biasa menerima segala sesuatu secara terang-terangan Harap saja paduka juga berlaku terang-terangan menyatakan niat hati paduka pada hamba Kalau sudah menjadi kenyataan bahwa hamba bukanlah keturunan ningrat, bukan pula keturunan orang terpelajar ataupun kaya Lalu bagaimana kehendak paduka? Ikatan jodoh dengan putriku harus batal Kami tidak mungkin mengambil mantu seorang seperti engkau, Angtek Hoat Dan jasamu terhadap negara butan pun tidak dapat dibalas dengan pengangkatan sebagai panglima Engkau bukan bangsa kami dan jasa-jasamu itu akan kami balas dengan anugerah berupa harta benda yang boleh kau bawa pulang ke negerimu Rasanya seperti hampir meledak dada Angtek Hoat Seri Baginda, ini sudah sangat keterlaluan Siapa yang menghendaki balas jasa? Siapa yang menghendaki pangkat? Siapa pula yang menghendaki kedudukan sebagai mantu raja yang terhormat? Hamba mencinta putri Shanti Dewi, hal itu sudah jelas Akan tetapi yang hamba cinta adalah pribadinya sebagai manusia, bukan kedudukannya sebagai putri kerajaan Hamba pun tidak membutuhkan pangkat ini Dengan gemas Stek Hoat merenggut hiasan kepala dan melemparkannya ke atas lantai Lalu mencopot-copoti semua tanda pangkat dan melemparkannya ke atas lantai Mulai saat ini hamba bukan lagi panglima butan, bukan lagi hamba butan dan hamba pun tidak mengharapkan balas jasa sejemput batu sekalipun Setelah berkata demikian, dengan muka merah dan dada panas Stek Hoat melangkah keluar persidangan Mengangkat dadanya dan siap untuk mengamuk apabila ada yang turun tangan Akan tetapi untung, di antara para panglima dan pengawal, tidak ada yang mau turun tangan sehingga dengan leluasa Ang Tek Hoat keluar dari istana itu Ketika dia hendak mengunjungi Shantidewi, dia melihat betapa istana di mana putri itu tinggal terkurung rapat oleh pasukan yang jumlahnya ada seribu orang Tahulah dia bahwa raja tak menghendaki dia berjumpa dengan kekasihnya itu Dia tahu pula bahwa mengamuk seorang diri menghadapi bala tentara senegara merupakan hal yang bodoh dan tidak mungkin Lagi pula, kalau keluarganya tidak menghendaki, apa perlunya dia memaksa-maksa? Ia hanya akan membuat Shantidewi menjadi sengsara dan berduka saja Shantidewi, selamat tinggal dia berbisik Lalu pergilah Ang Tek Hoat dari istana itu, bahkan terus keluar dari negara butan pada hari itu juga Diam-diam dia merasa berduka sekali karena terpaksa harus meninggalkan kekasihnya Meninggalkan Shantidewi yang dicintanya sepenuh jiwa raganya Dan dia tahu bahwa hal ini terjadi karena gara-gara ibunya Siapa lagi kalau bukan ibunya yang menjadi biangkeladi semua peristiwa yang menimpanya ini? Sungguh terlalu Ibunya sendiri pun agaknya tidak ingin melihat dia hidup bahagia di samping Shantidewi Dengan hati penasaran Ang Tek Hoat mulai dengan perjalanannya kembali ke timur Perjalanan yang amat menyedihkan Makin jauh dia menuju ke timur, makin merana rasa hatinya yang diranggutkan dari kekasihnya yang tercinta Sering kali, di waktu beristirahat, dia termenung seperti arca, dengan muka pucat dan wajah muram Dengan rambut taut-tautan dan pakaian kusut mengenangkan wajah Shantidewi dan dia merasa betapa hatinya amat perih Kadang-kadang, jika rasa rindunya terhadap Shantidewi sudah tak tertahankan lagi, dia bersenandung Maksudnya untuk melupakannya, akan tetapi yang terdengar hanyalah senandung sedih penuh duka Sebagai pengganti tangis yang diharamkannya Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang jauh dan lama, juga merupakan perjalanan paling pahit dan paling menyedihkan bagi Tek Hoat Sampailah pemuda itu di puncak Bukit Tangsa, di lembah sungai Wong Ho Dari jauh dia sudah melihat pondok ibunya di puncak itu, pondok yang menjadi kampung halamannya, tempat dia bermain-main di waktu kecil Ada rasa hati menyentuh perasaannya, akan tetapi kembali dia teringat akan kedukaan hatinya akibat terpisah dari Shantidewi yang agaknya disebabkan oleh ibunya Maka lenyaplah perasaan haru itu, terganti rasa penasaran Dia mempercepat langkahnya Dia harus bertemu ibunya, harus menegur ibunya Ibunya tidak berhak merusak hidupnya, merusak kebahagiaannya Ma, ibu dia memanggil ketika dia tiba di depan pintu pondok yang tertutup Tidak ada jawaban Ibu dia memanggil lagi, kini dia mendorong pintu pondok Bau yang tidak enak menyambutnya, membuatnya terhuyung mundur dan membuatnya waspada Bau yang seperti racun, atau bau seperti bangkai busuk Ditendangnya daun pintu terbuka Gelap di dalam karena memang matahari sudah condong ke barat, dan di dalam pondok itu tidak memperoleh sinar lagi Dia tidak berani sembarangan masuk dan dengan memutar dia menghampir jendela kamar di sebelah barat rumah kecil itu Daun jendela juga tertutup Ditolaknya dari luar Daun jendela terbuka dan tekhoat cepat mengelah karena begitu daun jendela terbuka Dari dalam menyambar jarum-jarum beracun berwarna hitam Dia cepat memandang ke dalam Kini ada sinar matahari senja menyorot masuk melalui lubang jendela Jantungnya berdebar takaruan karena dari luar tadi dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti berhenti berdenyut Kemudian berdebar-debar Setelah dia tiba di depan pembaringan kayu itu, jelas tampak olehnya benda yang telah membuat jantungnya berhenti berdenyut tadi Rangka manusia Rangka manusia yang terbungkus pakaian, pakaian ibunya seperti ketika datang mengunjunginya di butan Rambut ibunya yang berada di dekat tengkorak itu, dengan sanggul yang masih amat dikenalnya dan ada hiasan rambut berupa kembang teratai emas milik ibunya Segera dia bergidik Ibu uu Mula-mula ia berbisik, lalu disambung dengan teriakan panjang Lebu uu Dia tidak syak lagi Rangka itu adalah rangka ibunya yang telah tewas Mati sakit? Ataukah mati terbunuh? Timbul kecurigaan di hati tekhoat Tidak mungkin sakit Baru saja ibunya bisa melakukan perjalanan ke butan, perjalanan yang demikian sukar dan jauh Ibunya sehat ketika itu, sehat dan masih amat kuat Teringat dia akan jarum-jarum ibunya Dia memeriksa jendela dan melihat alat rahasia yang melontarkan jarum-jarum itu Agaknya sebelum mati, ibunya memasang alat itu pada daun jendela, untuk menyerang dan menjebak lawan yang membuka jendela Jelas bahwa ibunya telah bersiap-siap menanti kedatangan musuh gelap Pedang ibunya juga terhunus dan terletak di atas meja dalam kamar Akan tetapi ibunya telah tewas, menjadi rangka yang tidak kerebah lurus di atas pembaringan, melainkan miring dan agak melingkar Bukan tubuh yang terhidur Tek Hoat memeriksa sekali lagi dan pandang matanya tertarik oleh coret-coret di kayu pembaringan, huruf-huruf kecil Tulisan ibunya Dia kenal betul tulisan ibunya, sungguhpun tulisan itu dilakukan dengan menggunakan benda runcing, mungkin itu jarum yang digores-goreskan Dia cepat-cepat memasang lilin yang masih ada di sudut meja, dan mendekatkan lilin bernyala itu pada pinggir pembaringan, di mana terdapat tulisan itu Tiga malam aku tidak tidur, menanti serangan si pengecut laknat Kalau ada puteraku di sini, engkau akan mampus Agaknya tulisan itu akan menuliskan lanjutannya, mungkin akan menyebutkan nama musuh yang ditunggu-tunggu ibunya Akan tetapi coretan itu hanya merupakan coretan dari atas ke bawah Agaknya pada saat itu musuh datang menyerang ibunya Dan melihat jendela masih dipasangi alat rahasia Tentu musuh itu bukan datang dari jendela, melainkan dari pintu depan, atau boleh jadi juga dari atas genteng Akan tetapi siapa? Tek Hoat berlutut, tak dapat ditahan lagi beberapa tetes air mata membasahi pipinya Baru sekarang ia dapat menangis, biarpun hanya beberapa tetes air mata Dia teringat akan ibunya, akan penderitaan ibunya sejak masih gadis, sejak diperkosa orang Sejak saat yang laknat itu ibunya hidup menderita tekanan batin Pantas saja kalau ibunya menanggung dendam yang tidak pernah terbalas itu, dan tidak pernah dapat melupakan dendamnya Mula-mula kepada Gak Bun Beng karena menyangka orang itu adalah pemerkosannya, kemudian kepada Wan Keng Nen dan karena Wan Keng Nen sudah mati, maka dendamnya beralih kepada keluarga Wan Keng Nen, kepada keluarga Pulau Es dan terutama kepada ibu kandung Wan Keng Nen Salahkah sikap ibunya itu? Tidak, tidak Kehidupan ibunya telah rusak oleh peristiwa pemerkosaan itu dan ibunya hanya mampu bertahan hidup untuk membalas dendam Dan setelah tahu bahwa dendamnya sukar dibalas karena dia berhadapan dengan keluarga Pulau Es yang amat sakti Ibunya jauh-jauh datang ke butan, mencarinya untuk minta bantuannya Dan dia telah menolaknya, ibu, ah ibu, ampunkan anakmu, ini dia meratap dan merasa menyesal sekali Mengapa justru kepada keluarga Pulau Es ibunya menaruh denam? Betapa mungkin dia memusuhi keluarga yang bijaksana itu? Teringat dia akan semua pengalamannya Mereka semua itu, Gak Bon Beng, Milana, Sumakian Li, Sumakian Bu, Pendekar Super Sakti Mereka semua adalah orang-orang yang bijaksana, Budiman dan Sakti Yang berdosa terhadap ibunya hanyalah Wan Keng Nen, Putra Tiri Pendekar Super Sakti Sedangkan keluarga itu sama sekali tidak tahu apa-apa Dan ibunya yang belum berkesempatan membalas dendam itu kini telah terbunuh oleh orang lain Entah siapa yang membunuh ibunya Inilah musuhnya Inilah orang yang harus dicarinya, bukan keluarga Pulau Es Tetapi kemana dia harus mencari? Kepada siapa dia harus bertanya? Ibunya telah tewas, telah menjadi rangka yang mengerikan Dengan hati penuh Dukatek Hoat lalu menggali lubang di puncak itu dan mengubur sisa-sisa jenazah ibunya Berikut semua milik ibunya, kecuali pedang dan hiasan rambut teratai emas itu Setelah dia mengubur sisa-sisa jenazah ibunya dan berkabung tiga hari lamanya Mulailah dia mencari-cari dan berkeliaran di sepanjang lembah Sungai Wong Ho Di sekitar daerah itu untuk mencari jejak ibunya, mencari jejak pembunuh ibunya Demikianlah riwayat Ang Tek Hoat semenjak dia berpisah dari Shanti Dewi 4 tahun yang lalu Kini dia hidup seorang diri di lembah Sungai Huang Ho Sampai pada hari itu dia bertemu dengan dua putra jeneral Kao Liang Yaitu Kao Kok Tiong dan Kao Kok Han dan dapat menolong dua orang pemuda itu dari bencana Kita mengikuti pengalaman jeneral Kao Liang, jeneral tua yang terlempar ke tengah sungai dan hanya terbawa arus sungai yang kuat itu Sampai lama jeneral itu terseret arus karena kedua kakinya tak dapat diagerakan, dan kalau hanya dengan kekuatan kedua tangan saja dia tidak mampu berenang ke tepi Padahal air sungai itu makin lama makin kuat arusnya dan makin melebar, sampai akhirnya air itu tiba di sungai Wong Ho yang amat luas Akan tetapi, betapa pun nyawa sudah tergantung di sehelai rambut umpamanya, kalau memang belum tiba saatnya diamati, orang akan dapat terhindar dari maut Demikian pula dengan jeneral Kao Liang Dia sudah pasrah karena tak berdaya, pula ditambah dengan himpitan batin yang amat berat karena dia selain memikirkan keluarganya yang hilang Juga masih mengkhawatirkan keselamatan kedua orang putranya yang harus menghadapi musuh sangat lihai itu Dalam keadaan setengah pingsan itu tiba-tiba ada bintang penolong berupa seorang nelayan yang sedang mendayung perahunya, hendak berangkat mencari ikan Nelayan ini terkejut ketika melihat orang yang hanyut, maka cepat-cepat dia menolong jeneral Kao yang hampir pingsan itu, dinaikan ke dalam perahunya dengan susah payah Begitu tubuhnya terguling ke dalam perahu, jeneral Kao Liang lantas pingsan Nelayan itu cepat mendayung perahunya ke pinggir, kemudian dengan bantuan teman-temannya dia membawa jeneral itu pulang ke rumahnya di dalam sebuah dusun kecil di tepi sungai Wong Ho Jeneral Kao jatuh sakit, menderita demam dan sampai dua hari dia tidak ingat apa-apa, dalam keadaan tidak sadar Nelayan itu bersama istrinya merawatnya dengan teliti dan akhirnya, pada hari ketiga jeneral itu dapat bangun dari pembaringan dan dia mengaturkan terima kasih kepada nelayan itu Tanpa ragu-ragu jeneral ini berlutut dan menghormati nelayan serta istrinya yang setengah tua itu sehingga si nelayan sederhana sibuk membangunkan jeneral Kao Liang yang disangkanya seorang kota yang celaka di sungai itu Jenderal Kao Liang diam-diam merasa kagum akan perjalanan hidupnya Dahulu dia adalah seorang jenderal besar, seorang panglima perang kerajaan Cheng yang sangat dihormati orang seluruh negeri Kini, dia berlutut mengaturkan terima kasih kepada seorang nelayan melarat dan dirawat di dalam gugubnya yang miskin Bahkan kini dia dijamu dengan makanan yang amat sederhana dan barulah dia tahu betapa miskinnya keadaan hidup seorang nelayan Hatinya terharu bukan main Dibandingkan dengan makanan sehari-hari yang dia berikan kepada anjing peliharaannya dulu saja, makanan nelayan ini masih lebih sederhana Betapa orang-orang besar di atas seperti buta, tidak melihat keadaan rakyat jelata yang begini miskin Orang-orang besar itu, para pembesar, para hartawan, orang-orang kota, hidup berlebih-lebihan Sedangkan mereka itu sama sekali tak pernah tahu atau tak mau tahu bahwa ada manusia-manusia sebangsa yang hidup begini miskin dan kekurangan Dan toh orang-orang itu, pembesar-pembesar, para hartawan dan orang-orang kota itu membanggakan diri sebagai orang-orang yang berkebudayaan Sebagai orang-orang yang beradab, orang-orang yang bertuhan, yang berperi kemanusiaan Betapa palsu dan munafiknya semua itu, termasuk dia dahulu Setelah sehat benar, pada keesokan harinya Jenderal Kau lalu berpamit, mengaturkan terima kasih dan meninggalkan dusun itu Dia kini mengambil keputusan untuk pergi ke utara, untuk mencari putra sulungnya Yaitu Kau Kok Chu yang memiliki kepandayan hebat, menjadi seorang sakti yang menjauhi kedunia wian Hidup berbahagia di tempat sunyi bersama istrinya yang tercinta Putra sulungnya itu terkenal sekali di dunia Kang Ong sebagai naga sakti gun pasir Murid dari manusia dewasi dewa bongkok bubeng lojin dari gun pasir Godi Kiranya hanya putranya itu saja yang akan sanggup menolong keluarganya dan dia harus pergi ke sana Karena untuk menyelidiki seorang diri, Jenderal Tua ini tidak sanggup lagi Kembali dia terheran-heran betapa kehidupannya telah berubah sama sekali Sebelum tahun lalu, sebagai seorang panglima besar, dia dapat mengerahkan laksaan prajurit untuk mencari keluarganya Bahkan, tidak ada hal yang tak dapat dia lakukan Akan tetapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang mulai lemah, yang menderita tekanan batin dan merasa tidak berdaya Akan tetapi baru saja dia keluar dari dusun di tepi sungai Wong Ho itu, dari jauh dia melihat dua orang laki-laki berjalan mendatangi Dan setelah dekat, dia terkejut dan girang bukan main Kok Tiong? Kok Hon dia berteriak sambil berlari ke depan Ayah dua orang muda itu pun sudah mengenal ayah mereka dan mereka pun berlari-lari Pertemuan itu sungguh menggirangkan hati mereka bertiga dan mereka segera duduk di tepi jalan sambil saling menceritakan pengalaman mereka Ketika Jenderal K.O. mendengar penuturan dua orang puteranya tentang pemuda berpakaian abu-abu yang amat liai Dan betapa pemuda itu menyatakan kepada dua orang wanita Garuda Hitam bahwa dia biasa membunuh orang dengan jari tangannya Dia lalu menekuk pahanya Ayah! Dia itu tentu si jari maut Siapa? Ayah Kok Tiong dan adiknya bertanya Siapa lagi kalau bukan dia? Dia tentu angtek hoat Pemuda yang memang memiliki kepandayan hebat yang telah membunuh tambolon dan kaki tangannya Akan tetapi, bukankah dia diangkat menjadi Panglima Butan dan menikah dengan Putri Shantidewi di Butan? Mengapa dia muncul di sini? Sungguh aneh Menurut dia, yang merampas harta benda kita adalah Sumakongcu, Ayah Jelaslah sekarang, tepat seperti dugaanku bahwa tentu Sumakongcu dipergunakan oleh Kaisar untuk mencelakakan kita, kata Kok Tiong Hem, si keparat kalau begitu General Kauli yang mulai percaya Sungguh pun hal ini amat mengherankan hatinya, namun dia menjadi marah juga, tidak mengira bahwa Putra Pendekar Super Sakti mampu dan sampai hati Pulami lakukan perbuatan yang jahat itu Jika hanya merampas harta benda, mengapa harus menculik keluarganya? Kalau memang disuruh merampas, mengapa tidak terang-terangan saja? Tidak ada jalan lain, anak-anakku Kita menghadapi keluarga Pulau Es yang sangat sakti Keluarga kita dalam bahaya, kalau tidak sudah terbasmi Maka satu-satunya jalan hanya pergi minta bantuan kakak kalian Cu Tua Ko, kakak terbesar Cu kata Kok Tiong dan Kok Han berbareng Benar, hanya dia saja yang akan mampu menghadapi keluarga Pulau Es General itu mengepal tinju dan bangkit berdiri Hayo kita kembali ke utara, mencari Kok Cu Maka berangkatlah ayah beserta anak yang prihatin dan gelisah ini Mengambil jalan kembali ke utara, jalan yang mereka lalui selama ini Karena selain hendak mengunjungi Kau Kok Cusinaga Sakti Gun Pasir Juga mereka hendak menyelidiki kalau-kalau dapat menemukan jejak keluarga mereka Mereka lalu menuju ke jalan kecil di bukit Jalan yang diapit-apit tebing tinggi di mana malapetaka itu menimpa mereka Ketika mereka tiba dekat jalan yang menuju ke mulut tebing itu Mereka merasa ngeri karena mengira bahwa tentu mereka akan melihat mayat-mayat yang membusuk dan berbau Akan tetapi mereka tidak mau mengambil jalan lain karena mereka hendak menyelidiki kembali Akhirnya mereka tiba di mulut tebing di mana tadinya terdapat banyak sekali mayat orang Akan tetapi, betapa heran hati mereka ketika melihat tempat itu sudah bersih Tidak nampak sebuahpun mayat manusia dan sebagai gantinya Di situ terdapat gundukan tanah yang amat besar Yang merupakan sebuah kuburan raksasa Agaknya semua mayat itu dikubur menjadi satu Siapa yang mengubur? Tempat itu jauh dari dusun dan sunyi sekali Mereka tidak terlalu mempedulikan hal ini dan melanjutkan perjalanan memasuki lorong yang diapit-apit tebing tinggi Di mana juga terdapat mayat-mayat ketika mereka pergi Yaitu mayat-mayat dari para pengawal mereka dan para tukang pikul tandu Akan tetapi ketika tiba di tempat itu Mereka terkejut melihat seorang pemuda berpakaian putih-putih sedang mengubur mayat-mayat itu ke dalam sebuah lubang besar Mereka terheran-heran Akan tetapi Jenderal Kau Li yang segera mengenal pemuda itu Dan dengan marah sekali Jenderal ini mencabut sebatang pedang yang diambilnya dari pinggir jalan dekat tempat pertempuran tadi Kemudian dan menyerang pemuda berpakaian putih itu sambil membentak Kiranya kau, kau keparat, penjayat muda suma Kini dua orang putera Jenderal Kau Li yang juga mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Sumakian Li Salah seorang putera pendekar super sakti Maka mereka pun cepat mencabut pedang dan menyerangnya Sumakian Li terkejut dan terheran-heran bukan main Tidak disangkanya dia akan bertemu dengan Jenderal Kau Li yang dan dua orang puteranya Apalagi mereka lantas menyerangnya dengan penuh kemarahan itu Eh haha, eh haha Kau Goanswe, Jenderal Kau, ada apakah dia cepat mengelap ke kanan kiri menghindarkan diri dari sambaran tiga batang pedang itu Gerakannya tenang, akan tetapi cepat seperti terbang Tahan dulu, jangan terburu nafsu Akan tetapi, Jenderal Kau Li yang dan dua orang puteranya yang sudah menjadi marah sekali Karena mereka merasa yakin bahwa pemuda inilah yang telah melakukan penculikan keluarga mereka Sudah menyerang lagi, bahkan kini secara berbareng dari tiga jurusan Pedang mereka menusuk ke arah dada pemuda itu Sumakian Li mengejut tubuhnya Lenyaplah bayangannya dari kurungan tiga orang itu yang menjadi terkejut Dan ketika itu pedang mereka sudah menusuk Seakan-akan saling bertemu di tempat bekas Sumakian Li berdiri tadi Dan tahu-tahu dari atas tubuh Sumakian Li sudah turun Dan kini kedua kaki pemuda berpakaian putih itu menginjak tiga batang pedang tadi Dengan mengerahkan ginkang sehingga tubuhnya ringan Dan menggunakan sinkang yang disalurkan kepada kedua kakinya Sehingga tiga batang pedang yang diinjaknya itu seakan-akan menempel dan melekat di kakinya Sumakian Li telah berdiri di atas tiga batang pedang itu dan berkata Kau Goanswe, harap sabar dulu dan mari kita bicara Mau bicara apa lagi, keparat keji jenderal Kau membentak dan ia lalu menggunakan tangan kiri untuk mencengkeram Bangsa terendah Kau Tiong juga menggunakan tangan kiri mencengkeram Karena seperti juga ayahnya dan adiknya, dia tidak mampu menarik kembali pedangnya Mampuslah kau, setan jahat Kau Tiong membentak sambil memukul dengan tangan kiri ke arah kaki yang menginjak pedang Ah tubuh Sumakian Li mencelat dan ternyata dia sudah menghindarkan serangan-serangan tangan kiri itu dengan lompatan jauh sekali Lalu melarikan diri Jenderal Kau Liang dan dua orang puteranya cepat mengejar dengan marah Namun sia-sia belaka karena pemuda berpakaian putih itu telah menghilang Jenderal Kau menarik napas panjang Ah, betapa saktinya dia Jelas bahwa kekuatan kita tak akan mampu menghadapinya Hanya Kok Chu yang akan sanggup menandinginya Percuma mengejar dia, lebih baik kita melanjutkan perjalanan mencari Kok Chu Siapakah pemuda Li Hei berpakaian putih yang memiliki kesaktian hebat Dan yang bernama Sumakian Li itu Para pembaca kisah sepasang Raja Wali Sakti tentu mengenal baik tokoh ini pula Sumakian Li adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah Mukanya agak bundar, bermata lebar jernih dan sinarnya tajam namun halus Sikapnya tenang, teliti dan sabar Namun dia selalu bersikap pendiam dan serius Inilah putra pertama dari pendekar super sakti yang lahir dari istrinya yang kedua Yaitu lulu bekas ketua pulau neraka atau adik angkat sendiri dari pendekar super sakti Sebagai putra bekas ketua pulau neraka yang memiliki kepandayan yang mengerikan Dan putra pendekar siluman yang memiliki kesaktian hebat Tentu saja Sumakian Li juga telah mewarisi ilmu-ilmu dari pulau S Seperti telah diceritakan di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali Sumakian Li mengalami patah hati Mengalami kegagalan kasih tak sampai karena dia jatuh cinta kepada seorang Darah cantik jelita dan gagah perkasa yang bernama Luceng atau Ceng-Ceng Yang kemudian ternyata adalah masih keponakannya sendiri Karena Ceng-Ceng adalah anak tidak sah dari kakak tirinya seibu Yaitu Mendiang Man Kengen Seperti halnya pemuda Angtek Hoat Tentu saja tidak mungkin dia dapat berjodoh dengan keponakannya yang masih sederah dengan dia Masih keturunan ibunya Hal ini tentu saja membuat luka perasaan hatinya yang masih muda Cinta itu adalah cinta pertama dan dia telah gagal Akhirnya, seperti telah dituturkan dalam kisah sepasang Raja Wali Dia disuruh pulang ke pulau S oleh ayahnya Akan tetapi, setelah dia semih lahir dan batin Dia meninggalkan pulau S lagi untuk merantau di daerah utara Memperdalam kepandainya Beberapa tahun kemudian, dia merasa rindu kepada adiknya Yaitu Sumakian Bu Yang masih belum pulang dan telah meninggalkan pulau S selama bertahun-tahun Sudah lima tahun dia berpisah dari adiknya yang dia cinta itu Maka dia lalu pergi ke selatan untuk mencari adiknya Seperti juga dia sendiri Lima tahun yang lalu adiknya itu telah mengalami patah hati karena cinta kasih yang gagal Kini usianya telah cukup dewasa, telah 22 tahun dan kalau dia mengenang masa lalu dia menjadi malu sendiri Mengapa dia begitu bodoh? Begitu mudah patah hati? Diam-diam-diam malah girang bahwa dia gagal berjodoh dengan Cheng Cheng yang ternyata adalah keponakannya sendiri itu Dan diam-diam dia hanya dapat mendoakan agar Cheng Cheng yang kabarnya berjodoh dengan orang yang dikasihnya Yaitu putra jenderal kau, putra sulung yang amat sakti itu, hidup bahagia Dia akan mencari adiknya Membayangkan pertemuannya dengan adiknya saja sudah merupakan kegembiraan tersendiri Kini adiknya itu pun tentu sudah dewasa, bukan setengah anak-anak seperti dahulu lagi Betapa natalnya kian bu Tukang menggoda orang, tukang menggoda wanita yang akhirnya tergoda hatinya oleh seorang wanita cantik jelita Putri Shantidewi sampai hati adiknya itu menjadi remuk Bute, adik bu, kasihan engkau gerutunya setiap kali dia teringat kepada adiknya Ketika dia teringat akan kepatahan hati adiknya Dia lalu menduga bahwa boleh jadi adiknya itu masih berkeliaran di sekitar daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal Shantidewi Yaitu di Butan Tidak ada petunjuk lain baginya Maka dia lalu menuju ke selatan, hendak ke Butan mencari sumakian bu Ketika tiba di dekat sungai Huangho, di celah tebing itu dia melihat banyak sekali mayat manusia berserakan Hatinya menjadi terharu sekali Pemuda ini adalah keturunan langsung dari pendekar super sakti Seorang pendekar yang selain sakti juga bijaksana dan budiman Maka tentu saja melihat begitu banyak mayat manusia berserakan tidak diurus Hatinya menjadi terharu dan kasihan Maka ia lalu turun tangan menggali lubang besar dan menanam semua mayat itu Kemudian ketika dia melihat pula mayat-mayat di lorong yang diapit-apit tebing Dia pun cepat menggali lubang dan mengubur mayat-mayat yang hampir membusuk itu Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika secara mendadak dia diserang oleh Jenderal Kau Liang dan dua orang putranya Diserang mati-matian dengan maki-matian dan agaknya dia dituduh melakukan hal-hal yang amat jahat Sumakian Li menjadi bingung dan karena mereka itu tidak mau diajak bicara Terpaksa dia melarikan diri Memang ada rasa enggan di hatinya untuk bertemu dengan keluarga Kau ini Bukankah Cheng Cheng menjadi mantu jenderal itu Berjodoh dengan Kau Kok Chu yang terkenal dengan julukan si naga sakti gurun pasir Selain enggan bertemu juga dia diserang tanpa diberi kesempatan memelah diri Maka lebih baik dia menyingkir Akan tetapi, sejak kecilnya Tian Li adalah seorang yang memiliki sifat sabar, tenang dan teliti Dia selalu berpikiran cermat, maka dia pun tidak menjadi marah melihat sikap Jenderal Kau dan dua orang putranya yang telah memaki-makinya dan menyerangnya untuk membunuh, tadi Di dalam peristiwa ini tentu ada rahasianya, dia merasa yakin Tentu ada kesalahpahaman besar Tentu ada sesuatu yang membuat keluarga Kau itu membencinya sehingga melakukan perbuatan itu Dan dia harus menyelidiki hal ini Setelah Tian Li kembali ke tempat tadi dan mengintai dengan Keru sembunyi Melihat bahwa Jenderal Kau Liang dan dua orang putranya yang mengamuk tadi benar-benar telah pergi Dia kemudian melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda Yaitu mengubur mayat-mayat itu dalam sebuah lubang Kemudian menimbuninya dengan tanah sampai merupakan sebuah kuburan raksasa yang terisi puluhan mayat orang Setelah selesai, Tian Li hendak melanjutkan perjalanannya Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba bermunculan pasukan yang jumlahnya kurang lebih seratus orang Yang sudah mengurungnya dari depan dan belakang di apit-apit tebing tinggi itu Hem geramnya, akan tetapi dia masih belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi Apakah Jenderal Kau Liang benar-benar hendak mencelakakan dirinya dan kini mengerahkan pasukannya Jika begitu, ia harus berkeras menuntut penjelasan kenapa Jenderal itu bersikap seperti itu Dia berdiri di tengah-tengah, sikapnya tenang dan ketika dia melihat seorang kakek tinggi besar Yang berpakaian perwira dan agaknya menjadi pemimpin pasukan itu Tian Li melangkah maju menghampiri Apa artinya ini? Tanyanya dengan sikap tenang Menduga bahwa perwira ini tentulah anak buah Jenderal Kau Liang yang masih belum muncul Perwira tinggi besar itu usianya sudah 60 tahun Namun kelihatan tubuhnya kokoh kekar penuh dengan tenaga Mendengar pertanyaan Tian Li, dia lalu tertawa Hahaha, kau masih menanyakan artinya? Artinya, orang muda, bahwa engkau harus menyerah kami tangkap Hem, mudah saja menangkap orang, Chiang Kun Akan tetapi, setiap menangkap orang harus lebih dulu jelas akan kesalahannya, bukan? Bolehkah aku tahu, apapula kesalahanku maka engkau memimpin pasukan hendak menangkap aku? Hoho, orang muda yang pandai bicara Sudah jelas engkau membunuh banyak orang dan hendak menyembunyikan perbuatanmu dengan mengubur mereka Kini engkau masih pura-pura bertanya apa salahmu Hayo menyerah, jangan sampai aku turun tangan dengan kekerasaan Tian Li mendengar ini dengan perasaan heran Dia mengubur mayat-mayat yang berserahkan itu karena kasihan Ternyata malah dituduh membunuh mereka itu Akan tetapi, Jenderal Kau Li yang tadi tidak menyatakan tuduhannya itu Andai kata Jenderal Kau Li yang menuduhnya demikian Mengapa Jenderal itu dan dua orang puterannya serta-merta menyerang tanpa bertanya lebih dulu? Apakah engkau diutus menangkap aku oleh Jenderal Kau? Perwira itu membelalakan mata, agaknya terheran-heran mendengar ucapan dalam pertanyaan ini Jenderal Kau Siapa yang kau maksudkan? Dia sama sekali tak pernah menduga bahwa yang dimaksudkan dalam pertanyaan pemuda itu adalah Panglima Besar Kau yang telah dipensiun Dan mengira bahwa pemuda itu maksudkan seorang jenderal lain yang si kau Jangan banyak cakap yang bukan-bukan, orang muda Aku adalah perwira sukiat yang bertugas menjaga daerah utara dari Provinsi Honan ini Engkau telah melakukan banyak pembunuhan, maka kami harus menangkapmu untuk kami hadapkan kepada Gubernur di Honan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu Diam-diam Tian Li menjadi semakin heran Jelas bahwa perwira ini tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan Jenderal Kau Liang Dia hendak ditangkap karena semata metuk kelihatan mengubur mayat-mayat itu dan dituduh membunuh mereka Suci yang kun, maafkan aku, akan tetapi aku tidak membunuh mereka itu Ketahuilah, aku adalah seorang perantau yang kebetulan lewat di sini dan melihat adanya banyak mayat manusia berserahkan tidak terurus Aku menjadi kasihan dan aku lalu mengubur mereka Jangan kau menuduh aku membunuh Hahaha Hoho Kalian dengar itu? Betapa lucunya Mana ada orang begitu gatel tangan mengubur mayat-mayat yang begitu banyak kalau dia tidak berkepentingan langsung Tentu kau mengubur mereka untuk menutupi perbuatanmu yang kejam Heh, siapa namamu, orang muda? Namaku adalah Sumakian Li Hayo kau berlutut, dan menyerah kami tangkap Kian Li mengerutkan alisnya dan mengangkat dadanya Suci yang kun, aku tak merasa bersalah bagaimana mungkin aku harus menyerah? Jadi engkau hendak melawan Suci yang kun membentak marah Aku tidak hendak melawan dan bermusuhan dengan siapapun, Cian kun Akan tetapi aku tidak pernah membunuh orang Maka kalau aku hendak ditangkap dengan tuduhan membunuh orang Tentu saja aku tidak mau menyerah Bagus Kau memang pembunuh besar dan engkau bernyali besar berani menentang perintah perwira Sukiat Perwira tinggi besar itu menengok ke kiri di mana terdapat batu menonjol dari dinding tebing Lihat, apakah kepalamu lebih keras daripada ini? Dia mengayun tangan kanannya menampar ke arah batu menonjol itu Rakyat batu itu pecah berhamburan Melihat kiri perwira itu menampar batu taulah Cian Li bahwa perwira itu adalah seorang ahli GWA Kang, tenaga luar, yang mengandalkan kerasnya kulit dan kuatnya otot Dia tersenyum dan mengangguk-angguk Entah berapa tahun lamanya engkau melatih tanganmu sehingga sekuat besi, suci yang kun Akan tetapi apakah latlan bertahun itu hanya untuk memukul pecah batu dan menakut-nakuti orang? Kalau aku memang bersalah, tanpa kau gertak pun aku akan menyerahkan diri dengan sukarlah Akan tetapi aku tidak berdosa dan tidak takut akan gertakanmu Keparat, kau menantang suci yang kun lalu menerjang ke depan, kedua tangannya menyerang dari kanan kiri sambil mengembangkan kedua lengannya yang panjang dan besar Cian Li tidak mau membuang waktu lagi Melihat sambaran kedua tangan itu, dia memapaki dengan tamparan tangannya ke arah pergelangan tangan yang besar itu Plak, plak Aduh perwira sukiat mengadu-aduh karena kedua lengannya terasa panas dan lumpuh seketika Hayo tangkap Bunuh teriaknya sambil mengadu-aduh Anak buahnya lalu mengepung dan mulai menyerbu dengan senjata mereka Melihat ini, Cian Li merobohkan beberapa orang dengan tamparan dan tendangannya Tanpa melukai berat, kemudian dia meloncat Tubuhnya tiba di dinding yang terjal dan di lain saat Semua orang melongo ketika melihat betapa tubuh pemuda berpakaian putih-putih itu seperti seekor cecak merayap di tembok saja Demikian cepat gerakannya seolah-olah dia berjalan di tanah datar padahal tebing itu terjal sekali Melihat pemuda itu dengan mudahnya melarikan diri melalui tebing yang terjal sehingga tidak ada kemungkinan lagi bagi dia dan anak buahnya untuk mengejar Suciang Kun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil alat tiup dari kantung bajunya karena kedua tangannya masih lumpuh dan untuk meniup alat itu dengan keras Terdengar suara bersuitan berkali-kali dari lorong celah tebing itu Akan tetapi Cian Li tidak peduli dan merayap terus sampai dia tiba di atas tebing Akan tetapi baru saja dia melompat beberapa langkah, tiba-tiba di depannya berdiri seorang kakek yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih Rambutnya yang kemerahan itu awut-awutan dan tangannya memegang sebuah guci arak Mulutnya berbau arak dan bibirnya masih basah oleh arak yang menetes-netes Di sebelah kakek aneh ini berdiri dua orang perwira tinggi yang usianya juga sudah 60-an Kakek berambut kemerahan itu memandang Cian Li dengan sikap acuh-ta'acuh Akan tetapi dua orang perwira tinggi itu memandang dengan mulut tersenyum Kemudian mereka menjura ke arah Cian Li dengan sikap hormat Tidak kelirukah pendengaran kami barusan tadi bahwa si cub bernama Suma Cian Li seorang di antara dua perwira tinggi itu bertanya dengan sikap hormat sambil menjura Cian Li yang melihat sikap hormat itu membalas dengan menjura sambil menjawab Benar! Ah, kalau begitu harap Tai Hiap sudi memaafkan akan kelancangan Suciang Kun terhadap Tai Hiap Tentu Suma Tai Hiap dapat memaklumi kecurigaan Suciang Kun yang menghadapi pembunuhan besar-besaran yang sudah terjadi di daerah ini Dan mengira Tai Hiap yang melakukan pembunuhan itu Apakah Tai Hiap mengerti siapa pula yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Cian Li menggelengkan kepalanya Saya kebetulan lewat di daerah ini dan melihat tumpukan mayat Maka saya lalu menguburnya Hehehe, bijaksana-bijaksana Kakek yang berambut kemerahan itu berkata seperti pada diri sendiri Kemudian menenggak arak dari gucinya sampai mengeluarkan suara menggelogok Akan tetapi dua orang perwira tinggi agaknya sudah biasa dengan sikap aneh ini Maka mereka tidak memperdulikan, melainkan berkata lagi kepada Kian Li dengan sikap hormat Kebetulan sekali Sumat Tai Hiap lewat di daerah kami dan paduka gubernur kami memang memesan kepada kami supaya setiap orang pendekar besar yang lewat agar dipersilakan untuk singgah Selain paduka gubernur hendak berkenalan dengan orang-orang handal Juga untuk menghadiri pesta yang akan diadakan untuk menyambut utusan kaisar dari kota raja Banyak sekali tamu yang akan hadir, juga dari kalangan Kang Ong Maka kami atas nama gubernur mengundang Tai Hiap untuk singgah pula Kian Li berpikir cepat Dia menghadapi rahasia besar, keandahan sikap Jenderal Kau Liang Kematian banyak orang yang tidak diketahui siapa pembunuhnya Dan undangan gubernur Honan yang juga aneh Kalau gubernur Honan yang mengadakan pesta Tentu dan pasti Jenderal Kau Liang akan hadir pula Karena jenderal ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi Mungkin dia akan mendapat keterangan tentang semua rahasia ini di rumah gubernur Dan bukan tidak mungkin pula dia akan dapat mendengar sesuatu tentang adiknya Karena dia akan bertemu dengan banyak tokoh Kang Ong di rumah gubernur Honan itu Terima kasih atas undangan Jiwi Chiang Kun Dan tentu saja saya akan suka sekali Dua orang perwira tinggi itu menjadi girang sekali Dan seorang di antara mereka segera memperkenalkan diri Dan memperkenalkan kakek peminum arak berambut kemerahan itu Long Hiong ini adalah seorang tokoh pengawal kepercayaan paduka gubernur Honan Dia terkenal dengan julukannya Honan Chiwomo Setan arak tua dari Honan Hehehe, julukan kosong Namaku adalah Wan Loit Kakek berambut merah itu menyela dan membalas penghormatan Kian Li Dengan anggukan kepala acuh-ta'acuh Kian Li tidak menjadi kecil hati melihat sikap tidak pedulian ini Karena pemuda ini sudah kenyang akan pengalaman bertemu dengan orang-orang sakti di dunia Kang Ong yang memang banyak yang berwata aneh dan tidak acuh Mereka lalu berangkat, diiringkan oleh suklangkun yang sudah naik ke tebing dengan jalan memutar Dan anak buahnya yang seratus orang banyaknya itu Kembali ke kota Lok Yang di mana gubernur Provinsi Honan tinggal Untuk menuju ke Lok Yang, mereka menyeberangi Sungai Kuning dan ternyata di sebuah pantainya telah tersedia perahu-perahu pasukan itu sehingga perjalanan itu dapat dilakukan dengan mudah Pada waktu itu, yang menjadi gubernur di Honan, provinsi di sebelah selatan Sungai Kuning itu adalah seorang bertubuh kecil kurus berusia 50 tahun bernama Kui Cukam Gubernur Kui ini pun merasa tidak senang kepada Kaisar oleh karena banyak menggeser dan menyingkirkan orang-orang penting yang tadinya banyak berjasa untuk kerajaan Timbulah rasa tidak senangnya dan jiwa kepahlawanan gubernur ini, yang menganggap Kaisar Bangsa Mancu yang menjajah tanah airnya itu sudah keterlaluan Dia sendiri adalah seorang hontulan yang kebetulan masih mendapatkan kepercayaan untuk menjadi gubernur, hal yang sudah mulai langka terjadi Ketika mendengar betapa General Kaoli yang juga dipensiunkan, hatinya makin panas dan mulailah gubernur ini berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan Kaisar Keng HSI yang sudah tua dan mulai bertindak sewenang-wenang itu Memang pada waktu itu gubernur Kui sedang menantikan datangnya utusan Kaisar dari Kota Raja Untuk menyelimuti dan menyembunyikan niatnya untuk memisahkan diri dan berdiri sendiri, yang akan dilakukan lambat laun setelah dia dapat menyusun kekuatan Maka gubernur Kui mengadakan penyambutan besar-besaran Sejak jauh hari sebelum utusan itu tiba, istana gubernur telah dihias dengan megah Tamu-tamu dari seluruh provinsi, yaitu para pembesar sipil dan militer, kaum hartawan dan terkemuka, bahkan tokoh-tokoh Keng Hau yang kenamaan, semua menerima undangan Dua orang perwira tinggi yang mewakili gubernur yang tentu saja sibuk sekali itu lalu mempersilahkan Tian Li untuk tinggal di sebuah kamar dekat taman Sebuah di antara kamar-kamar tamu yang banyak disediakan untuk para tamu yang dihormati Sedangkan si rambut merah dengan guci aratnya yang sudah kosong itu segera meninggalkan taman untuk bertugas di dalam sebagai pengawal pribadi gubernur Ditinggal seorang diri, Tian Li memeriksa kamarnya yang memang megah dan indah Tadi dia diberitahu bahwa pesta akan diadakan malam nanti di waktu bulan purnama untuk menyambut tamu agung dari kota raja Dan dia dipersilakan mengasuh di dalam kamar ini dan akan dikirim seorang pelayan yang akan melayani segala keperluannya Kamar itu memang menyenangkan, terpisah dari kamar-kamar lain dan ketika Tian Li keluar ke depan, ternyata kamarnya itu menghadap taman dan dari situ tampak banyak kamar-kamar yang sebagian sudah ditempati orang-orang lain yang agaknya juga tamu-tamu dari tempat jauh yang telah datang lebih dulu Terdengar suara nyanyian merdu diiringi yang kim, alat musik bersenar, dari beberapa buah kamar tamu itu, diseling suara ketawa Tian Li kemudian masuk lagi ke dalam kamarnya, menutupkan jendela dan daun pintu karena dia ingin beristirahat sebelum menghadapi pesta itu Di mana dia harapkan akan dapat memecahkan rahasia peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya tadi, dan kalau mungkin mendengar berita tentang adiknya Hari telah siang dan dia masih mempunyai waktu setengah hari untuk mengasuh Akan tetapi belum lama dia merebahkan diri terlentang di atas pembaringan yang lunak dan hampir saja pulas, tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara ketukan halus pada daun pintu kamar itu Dia cepat bangkit duduk lalu melangkah ke pintu dan dengan amat hati-hati dia membuka daun pintu Terkejutlah dia ketika melihat seorang wanita muda yang amat cantik, tetapi melihat wanita itu membawa sebuah baki berisi makanan dan minuman Dia dapat menduga bahwa wanita ini biarpun kelihatan cantik sekali, adalah seorang pelayan Maaf, Kong Cu Saya bertugas melayani Kong Cu dan hendak mengantar makanan dan minuman untuk Kong Cu Tian Li merasa agak canggung Belum pernah dia berada di dalam kamar bersama seorang wanita muda yang cantik seperti itu, sungguh pun wanita itu hanyalah seorang pelayan Tidak mungkin dia menolak, maka dia mengangguk dan mundur, memberi jalan kepada wanita itu yang melangkah masuk Masih tercengang Tian Li mengawasi wanita yang membawa baki itu berlenggang dengan halus, seperti lenggang seorang putri saja, menghampiri meja Kemudian jari-jari tangan yang halus merunting itu menurunkan mangkok piring dan masakan-masakan ke atas meja, mengatur hidangan di atas meja dengan sikap halus namun cekatan Kong Cu, silakan makan dan minum katanya lagi, suaranya merdu dan halus, juga sopan teratur, seperti kata-kata yang keluar dari seorang yang terdidik baik Terima kasih, Tian Li menjawab lalu menghampiri meja makan yang bundar kecil itu Masakan-masakan itu masih mengebul panas, nasinya putih dan di situ terdapat arak dan air teh Hidangan yang cukup lengkap dan baunya sedap menimbulkan selera, apalagi karena perutnya memang sudah lapar Tetapi pemuda itu tidak jadi mengambil mangkok untuk diisi masakan ketika dia melihat wanita muda itu dengan langkah-langkah gontai menuju ke pintu Kemudian bukannya keluar dari pintu dan pergi, melainkan menutup daun pintu dengan perlahan, kemudian dia melangkah kembali dan berdiri tak jauh dari meja dengan sikap menanti Tian Li menelan mudah, merasa kikuk, lalu menoleh Eh, kau, kau, tidak pergi? Wanita itu memandang dengan sinar matanya yang halus, lalu tersenyum Bukan main manisnya senyum itu, senyum yang sopan karena agaknya nona itu gelihatinya melihat pemuda yang gagap gugup ini Lalu dia menjeleng kepala dan berkata, Kongcu, mengapa saya mesti keluar? Saya telah ditugaskan untuk melayani Kongcu di sini Silakan Kongcu makan, saya akan menanti di sini untuk melayani segala keperluan Kongcu Silakan dan jangan malu-malu kembali dia tersenyum Tian Li mengangguk, kemudian ia mengambil mangkok kosong dan mengisi mangkok dengan nasi putih Ketika mengambil sepasang sumpit dan hendak mulai menyumpit, dia mengering dan melihat wanita itu berdiri memandangnya Dia kembali menelan mudah Eh, mari kau duduk dan makan bersama katanya Wanita itu kaget sekali, terbelalak, mukanya yang cantik dan putih halus itu menjadi kemerahan Kelihatan dia malu sekali Air, Kongcu, mana saya berani? Silakan Kongcu makan Ahaha, mengapa tidak? Tidak enak sekali makan sendiri dan kau, kau hanya menonton Mari kita makan bersama, Tian Li yang masih belum banyak pengalaman sehingga dia tidak tahu bahwa mengajak makan bersama seorang wanita muda mempunyai arti yang lain lagi, yang lebih mendalam Tentu saja pelayan itu menjadi malu sekali dan mukanya makin merah Harap Kongcu tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan, katanya halus dan suaranya mendadak menjadi demikian menggetar seolah-olah mengandung kedukaan dan kegelisahan yang besar sekali Tian Li terkejut dan meletakkan mangkoknya Eh, Nona, harap jangan salah kira Aku tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan, melainkan sejujurnya mengajak engkau makan Aku, aku tidak biasa dilayani seperti ini, dan aku mengajak engkau makan seperti seorang sahabat, apa salahnya? Sejenak sepasang metu yang indah jernih memandang dengan bengong dan terheran-heran, seolah-olah menjelajahi dan menyelidiki wajah Tian Li Kemudian wanita muda itu menghela napas panjang dan menjura Maaf, Kongcu, saya memang tadi salah duga Kongcu baik sekali Terima kasih Akan tetapi saya sudah makan, maka silakan Kongcu makan sendiri Kalau Kongcu tidak biasa ditunggu seperti ini, biarlah saya menyangkim selagi Kongcu makan, agar tidak terganggu Tian Li mengangguk-angguk dan ketika dia melihat wanita itu kini mengambil sebuah alat musik yang kim yang tergantung di dinding Kemudian menyetel senar-senarnya dan duduk di atas sebuah bangku kecil di sudut kamar, agak di belakangnya, maka dia pun mulai makan Biarpun dia makan, akan tetapi sebagian dari perhatiannya tercurah ke belakang, ke arah suara yang dibuat wanita itu, melalui pendengarannya Tadinya dia hanya mendengar suara senar yang kim diseptel, kemudian terdengar senar-senar itu dimainkan, perlahan-lahan dan merdu suaranya Terima kasih telah menonton!